Halo Halo sahabat sorekenya hari ini sorekenya dan abang mau ngajak kalian untuk angkat rawai yang tadi malam abang udah pasang di daerah pasmenung sebelumnya Muara Ayo temenin kita untuk ngecek rawai hari ini sekalian angkat rawai semoga beruntung hehehe Oke guys kita siap-siap mau lancar Rauhnya kecil banget jadi mesti hati-hati tangguh kandalan kita udah siap guys dan kita mau luncur airnya tenang banget ini kalau orang bilang sini air mati ya kan Bang lagi air mati nih kan Oh besok malam air mati kalau air mati itu bagus banget buat mancing dan rawai guys dan siap siap cek rawai hai 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 selamat menikmati oke guys ini adalah pasmenung daerah sini abang pasang rawai belum tau nih dimana abang tempat abang ikat rawain oke selamat datang di pasmenung kondisi airnya sih sebenarnya masih agak keruh cuman ini sudah memang airnya ada ikan kita cek dulu guys rawai kita mana kayu apa nih rawain mana ya abang belum mau kasih tau dimana tempat rawainya oke atau baru mau pasang astaga gak ngerti gak ngerti gak gak ngerti gak oke berapa aja disitu kita siap-siap untuk cek rawai semoga ada regiki guys istilahkan kita ya kalian dengar suara keriang tengah hari kalau orang kenyal bilangnya itu tiling tiling buak dao kita cek sampai di sana dari pelampung nyangkut wah kata si abang nyangkut guys seperti biasa selalu ada drama dibalik merawai gak jauh-jauh dari sangkut pas menu kita gak tau sejarahnya sampai bisa namanya pas menu apa apa pas lagi termenung oh diputusin abang disambung lagi guys abang ini karena sudah lama jelbet karena sudah lama berkecimpung di dunia rawai jadi kayak soal ikat rawai putus atau ikat sejenisnya lah kayak gitu abang udah udah lihai banget lah punya stylenya sendiri-sendiri ini rawai udah rawan banget nih sebenarnya makanya harus diganti diputusin sama abang kalian bisa lihat bergerigi banget ini beresiko banget kalau dapat ikan bisa-bisa putus atau lepas putus ya udah rusak banget nih di bawah ikan teduh banget di pas menu guys ada transmigrasi ke dekat sini di dalam itu transmigrasi jadi di daerah sini tuh wah ada ikan wow ikan apa kenapa bang patin mayan banget kita dapat patin ucapan selamat siang nih patin nih mantap patin guys patin pertama kita di rawai angkatan pertama mantap cek lagi umpan udang nih kali ini umpan udang patin itu makan udang juga kadang makan buah perangat padahal disini oh di seberang tuh perangat semua jadi di seberang itu makanan patin semua buahnya guys buah perangat wih diputusin abang langsung mantap kita mendekat patin guys patin pas menung mantap lumayan nih besarnya oh iya ada botang kah enggak abang ada botang merbahaya ini guys kena pantingnya kita lanjut lagi berburu ikan di pas menung mantap woi ikan lagi guys mantap 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 pas menung mantap mantap woi woi pastaga guys pas menung ternyata keren banget ini kayaknya baru pertama kali kita angkat rawai di pas menung guys sekarang juga baru pertama kali dibawa bang ke pas menung sini untuk pasang rawai dan ternyata di pas menung ini aduh ganas guys aduh please keluar rejeki naik bang astaga woi woi ikan apa itu ya kita jangan gerak guys berbahaya kalau kita gerak aduh mudahan rejeki itu limbunya udah ada diket-ket sini rejeki enggak kemana ada ada kayu berarti di bawah sini guys aduh 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 saya bahagia banget ini guys doakan ya guys semoga bisa naik semoga kita bisa lihat ikannya bersama-sama astaga ikan apa ini aduh untung memory kita banyak mudahan rejeki mudahan rejeki mudahan rejeki me mudahan mudahan me mudahan mudahan mem чет mudahan ini limbu-limbu oh my god itu lendirnya guys astaga besar gak itu ya belum rejeki guys lendirnya aja parah banget lilitannya mustahil memang dia naik ternyata patin bisa juga bawa lilit kayak sampe segitunya berarti lagi banyak patin beres ini guys ya patin patin memang lendirnya bencang banget lebih besar dari ini pasti kayaknya ya apalah terus yang putus tadi tuh kemungkinan apa tuh ya berarti disini tadi berenteng ikan astaga apalah bersyukur banget kita coba lagi pas mendung mantap woy lokasi sungainya agak luas memang dari yang lain oh gusung ya disini ada gusungan lumpur wah ini pasir mebat oh kayak model pasir mebat guys tetap semangat tetap semangat setidaknya kita tahu daerah sini memang ada ikannya jadi suatu saat jadi pilihan lagi kalau kita mau pasang rawai iya airnya agak keruh dari biasanya sepi jam segini gak ada aktivitas biasanya ini tempat lalu lalangnya para petani sayur guys petani sayur dari transmigrasi menuju ke kota Tanjong Selor ke pasar induk yang ada di Kalimantan Utara iya sih kalau dikerucutkan lagi di daerah Tanjong Selor pate akhirnya legend kita kita udah rindu banget ya pate halo 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 om legend legend itu hampir lepas deh guys udah hampir lepas halo dibuat naik dia bagi-bagi tetangga itu guys patin dan otek lanjut 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 itu jembatan transmigrasi disini kita kalau agak ke dalam lagi itu daerah perkebunan lepas lagi guys buat kalian yang mau tau tentang transmigrasi kehidupan penduduk transmigrasi itu bisa kunjungin channel youtube-nya abang asian di youtube channel-nya asian survival dengan bang ival dia itu biasanya ngeksplore abis-abisan di daerah transmigrasi yang ada di Kalimantan Utara khususnya daerah bulungan transmigrasi bulungan itu full di youtube-nya bang ival asian survival tentang perkebunannya masyarakatnya dari mana aja mereka datang berkumpul di daerah transmigrasi itu bisa kalian lihat waduh otek lagi guys halo otek lo om aw lucu tempatnya kalau ini bisa lihat oteknya selalu aneh-aneh kadang pindah punggungnya bilang abang kalau kayak gitu tuh biasanya saking banyak mereka rebutan makanan kan jadi kayak nyangkutnya tuh udah udah apa ya aneh-aneh lah ini ikan petarung sebenarnya petarung sesama suka rebutan makan mereka jadi kadang nyangkutnya pancing tuh aneh-aneh oh iya tuh guys ada rumah trans disitu kalian ada nampak ke dalam itu pasti kayak ada kebun kebun daun bawang kebun jeruk kebun pokoknya segala jenis singkong apa ya tumbuh-tumbuhan kebun yang bisa di apa pertanian yang bisa dijual lah padi kunjungin aja youtube channelnya abang ival asian survival kalian pasti bisa lihat detail-detailnya disana kehidupan masyarakat transmigrasi yang ada di kalimantan utara awet ya kerunya gak lama jernih nih di tiga-tiga hari cuman gak tau air masih bagus jadi area ini guys bilang abang pantas banget dipasangin rawai sampai daerah sana ini sungai pas menung nih bagusnya disini kenapa cuman daerah sini doang disana itu airnya kecil ya kan tempat kita datang tadi kecil ini ngelebar sendiri di daerah ini tuh paling lebar sendiri masuk ke arah sana tuh lagi kecil lagi deh guys kecil lagi ke arah sana jadi memang ini spot pasang rawainya bagus banget daerah sini paling lebar sendiri deh dan di tengah-tengah ini ada gusung strategis tempatnya untuk pasang rawai dan secara kayaknya juga baru tau karena baru diajak abang kali ini rawai kita satu ya abang ya ah kurang puas ada orang datang dari sana guys oh otek otek lagi guys jangan heran kalau otek berenteng cuci muka dulu bang cuci muka memang bibis kh nữa dibawa lilin dulu jadi aku habis dibawa lilin cobet biasanya Kayak gitu udah termasuk dalam golongan hampir rusak. Dan biasanya diganti abang kalau sudah kelewatan keriting. Kumpannya masih ada yang lutut juga. Berarti ikannya bilang abang agak lumayan tuh di daerah sana. Daripada ke arah pulang ke rumah kita ke Selimau. Itu ada orang habis ngantar sayur. Peraunya bukan perahu nelayan kayak kita. Itu biasanya perahu pekebun. Habis ngantar sayur hasil kebun ke kota. Di sana tuh ada kayu. Kayu apa ya orang bilang? Kayu mau tumbang. Kayu mau tumbang. Kayu sudah tumbang. Itu bahaya tuh kalau kena rawai. Sampak sepi guys. Tidaknya dilir. Kita ada rencana mau ke Spunggur nanti guys. Entah malam atau kapan. Spunggur. Oh ini kita belum sampai Spunggur ya bang? Di Spunggur tuh juga ada transmigrasi. Namanya transmigrasi Spunggur. Waduh. Ada lepas lagi guys. Masuk sama sapi daerah sini nyong. Pari? Itu bentar lagi pelampungnya kita ketemu. Apa? Jumpa. Bentar lagi selesai tulisan. Bagus nanti pasang sama. Karena belakangan kan sering hujan di daerah Kalimantan Utara. Wacahnya agak buruk. Terus hujan terus. Dari dulu. Makanya airnya agak keruh. Awet nyawet. Terus hujan terus. Nanti kita bakal terus makin ke dalam. Ya termasuk dekat rasa kita sampainya. Masuk air asin disini. Berarti disini masih termasuk awet air tawar nih guys. Lepas lagi kan. Tar lagi nyantai. selamat menikmati besok lagi endor talinya menikmati selamat menikmati kita dapat ikan patin satu dan satunya itu dilepas terlilip di akar-akar sama ikan otek beberapa bersyukur banget kita bakal coba lagi lebih ke hilir misalnya ada tanda-tanda kalau ikan itu mainnya di hilir masih wow suara tiling guys kalau di tempat kalian suara yang kayak gitu namanya tiling, kalau disini tiling kriang di daerah sini makin terik matahari makin ribut dia tiling tutuman padahal abang tadi malam dapat tembaring malah di daerah sini yang di ujung sebelah sini yang sepi sekitaran 8 kilo jangkarnya kok aduh ini udah jangkarnya guys udah gak ada umpannya diangkar doang si abang lagi berusaha untuk angkat tapi nyangkut ini abang tahan ini aku pegang lepas akhirnya jangkarnya kita satu-satunya selamat juga yang persayangan oke kita tarik lampu kita guys waktunya kita pulang terima kasih udah nemenin sarakainya angkat rawai bersama abang cek 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 tenha tempatan kita patin satu tiga eh tiga ya oke terima kasih semuanya buat kalian yang udah sempetin waktu buat nemenin cara kayaknya dan abang ngecek rawai kali ini di daerah pas menung walaupun gak dapat banyak kali ini tapi kita bersyukur banget dimanapun kalian berada selalu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati